Anda pernah menggoreng basreng yang sudah terlanjur lengket? Nah ini saya berikan trik-triknya supaya tidak lengket Jadi setelah kita masukkan, kita tahu bahwa dia akan lengket Maka kita tunggu jangan diaduk-aduk Biarkan dia anteng dulu dan matang masih kondisi lunak Jadi jangan diaduk-aduk, nanti kalau diaduk maka dia akan gembel, lengket, melungker-melungker, jadi jelek Jadi biarkan saja kita tenang, tunggu dia agak kering sedikit Tapi jangan terlalu keras, nanti kalau sudah terlanjur keras maka tidak akan bisa dibuka atau sulit dibuka Jadi masih lunak, maka kita angkat pelan-pelan, nah disaring Kemudian tunggu dia sampai dingin betul, setelah dingin nanti akan dibuka Tapi pada waktu kalau terlalu lunak maka akan sobek kita membukanya Jadi saya berikan contoh Nah ini setelah dingin ya, kita buka satu per satu Setelah itu, ini sebenarnya saya tidak pernah mengalami, tapi ini saya berikan contoh ya Bagaimana cara kiat-kiatnya, jadi jangan dibuang, emang sekali ya Basreng itu juga mahal Jadi dibuka satu per satu seperti ini, jangan sampai kita pada menggoreng kelet atau lengket atau gembel Jangan diaduk nanti dia akan saling berpegangan erat dan akan menjadi gembel satu dengan yang lain Jadi biarkan saja kita tenang Batang tidak terlalu lunak, nah kita buka satu per satu Jeng jeng, ini jadinya ya cantik Dia tidak akan lengket, bisa digoreng kembali Nah, bagus ya teman-teman Nah, ini dibuka satu per satu seperti ini Setelah selesai dibongkar semua, maka panaskan minyak goreng Goreng seperti sediakala Seperti sebelumnya, digoreng sampai mateng Ini sudah tidak lengket ya Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton